Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Di video kali ini saya akan membahas kembali aplikasi penghasil uang Tapi disclaimer dulu teman-teman disini bukan tutorial, tips atau apapun itulah Disini saya cuma mau menerima informasi aplikasi yang Tidak layak atau tidak saya rekomendasikan gitu ya Sebagai aplikasi penghasil uang Karena aplikasi semacam ini akhirnya akan scam atau kabur ya Jadi di video kali ini ya bisa dikatakan informasi atau edukasi gitu ya Terserah kalian menanggapinya seperti apa Yang jelas disini saya tidak akan mengasih tutorial, tips atau triks Mendapatkan uang di aplikasi yang akan saya bahas ini teman-teman Jadi yang jelas semoga bisa menambah referensi teman-teman semua ya Supaya tidak tertipu oleh aplikasi penghasil uang semacam ini yang akan saya review Yaitu aplikasi yang awalnya membayar lama-kelamaan scam atau penipuan ya Jadi scam itu bahasa Inggris ya Kalau di bahasa Indonesia kan itu penipu gitu ya Atau penipuan lah Seperti itu ya Jadi scam itu bukan Membayar di awal lalu di akhir tidak membayar Enggak gitu ya Sudah jelas lah kalau penipuan itu enggak membayar gitu ya Jadi banyak yang salah kaprah gitu ya Jadi banyak mindset atau peluang pikir teman-teman semua yang menganggap bahwa Scam itu sudah tidak membayar Nah lebih tepatnya itu scam itu adalah penipuan Melakukan penipuan gitu ya Dan jelas pasti tidak dibayar Silahkan saja kalian cek artinya ya Scam itu kan artinya penipuan bukan enggak dibayar gitu ya Atau bukan sudah tidak membayar gitu ya Oke teman-teman untuk mempersingkat waktu Aduh enggak pakai jam tangan tapi lihat tangan ya Untuk mempersingkat waktu durasi videonya Pastikan simak terus videonya sampai habis ya Oke teman-teman santai saja ya Kita saya akan membahas aplikasi penghasil uang ini teman-teman ya Yang ya bisa dikatakan baru saja saya review sudah scam gitu ya Ya mungkin satu minggu atau bahkan kurang dari satu minggu gitu teman-teman Ada tiga aplikasi teman-teman ya yang Ya kalau dalam tanda kutip itu prematur gitu ya Enggak bertahan lama Paling pendek umurnya teman-teman ya Jadi santai saja teman-teman ya Saya juga nih sambil makan uber kacang hijau teman-teman Mantap sekali ya Jadi silakan teman-teman sambil ngemil sambil minum teh mungkin Atau sambil seperokok Oke teman-teman jadi Aplikasi yang akan saya bahas ini jelas sudah scam Banyak kabarnya juga teman-teman ya Ada tiga aplikasi Nah sama-sama ketiga aplikasi itu sudah saya review Bahkan ada yang sudah dua kali ya Yang pertama Min Kids Nah Min Kids sudah dua kali saya review Yang pertama kali itu saya review di awal-awal bahwa Ngasih tahu ke semua orang Bahwa harus hati-hati dengan Min Kids Karena mereka kebanyakan tipu daya gitu ya Seperti apa ya silakan tonton saja videonya ada linknya di deskripsi ya Tapi ya gitulah ya Orang-orang itu kan mencari tahu sendiri Gak bisa gitu kan Saya kasih tahu malah Bilangnya saya so tahu gitu ya sudah gitu ya Dan Min Kids aplikasi Min Kids itu terbukti scam kabur Bahkan ada di grup telegram ya Ada di videonya silakan Kalau mau tonton klik saja linknya di deskripsi Ada grup korban penipuan Min Kids Aduh saya sudah geleng-geleng ya Padahal di awal saya sudah kasih tahu Hati-hati dengan Min Kids Gitu lah Tapi yang komennya wah malah balik menyerang saya gitu ya Ya itulah manusia teman-teman ya Menyari informasi sendiri gak bisa Dikasih informasi Malah bilangnya so tahu gitu ya Ya silakan ya tanggung sendiri gitu ya Harusnya sih Kalau aplikasinya scam ya Santai saja gitu kan Kan banyak yang komen Biarin depo paham resiko Atau main di awal lah Seperti itu kata-kata mutiara Para pemain ponzi ya Tapi ujung-ujungnya kan Min Kids kabur Mereka bikin laporan Ada yang bikin laporan ke Pihak kepolisian juga katanya ya Di grup telegram banyak informasinya Ya saya sih bukan menertawakan gitu ya Bukan menertawakan nasibnya Tapi menertawakan pola pikir mereka gitu ya Saya gak salah gitu ya Dari awal saya tidak pernah sebar link Aplikasi Min Kids Tidak pernah merekomendasikan Nah justru saya dengan tegas di videonya itu Bahwa aplikasi Min Kids itu Berpotensi penipuan Dan akhirnya terjadi Kemarin-kemarin ya Semoga para member Atau pengguna aplikasi Min Kids Yang kehilangan uangnya ya Diberi ketambahan saja ya Agar kedepannya tidak terulang lagi Kalau sampai terulang lagi Berarti itu hobi kalian gitu Main yang seperti itu Kalau salah perhitungan Kalian seperti seolah menjadi korban gitu ya Ya meskipun korban juga sih gitu ya Dan Min Kids itu Money Game Ponzi Terus yang kedua ada Afago Nah Afago ini teman-teman baru Kurang lebih satu minggu lah ya Di videonya yang ini Videonya ada di link deskripsi ya Di deskripsi Disini ada namanya Bulan Purnama Wow bagus sekali Namanya Bulan Purnama Mungkin saudaranya Bulan Sutena gitu ya Di ghosting Oke Jadi saya punya istilah baru nih Buat aplikasi Money Game Ponzi Yang suka scam Yang kabur Ya mungkin aplikasi Tukang ghosting gitu ya Lagi sayang-sayangnya Eh Entah tau Tiba-tiba Kabur gitu kan Itu kan di ghosting Kalau kata Bulan Sutena ya Dan ini ada komentar Dari Dari Bulan Purnama Nah ini Bulan Purnama ya Pasti Bagus nih Bulan Purnama Saya peringatkan Apakah ada scam Gak bisa dibuka Dan semua adminnya Sudah tidak bisa dihubungi Oke Ini di komentar video Afago ya Terus Si Cub Junior Gue deposit Terus gak bisa login Dan CSnya gak aktif Ya seperti itulah Menghilang Jadi admin Afago ini Meng-ghosting Para membernya Gitu ya Nah Nah disini ada Ali Zainal Abidin Scam Minkit sekarang Ya iyalah Jadi penipuan apa gimana ya Penipuan lah bang Ya bang bajeng Nah disini ada yang lucu nih Ya ini satu minggu teman-teman ya Saya ambil gambaran ini Sehari ini Dan ada keterangan Satu minggu yang lalu Berarti Afago itu Umurnya cuma Satu minggu Wow Keren banget ya Baru satu minggu Saya repi Udah kabur Lanjut Dodik Meilan Buktikan dulu bang Baru bisa komentar Jangan logika aja Aduh Logikanya aja Gak nyampe Itu aplikasi ya Gak masuk akal Gitu ya Profit-profitnya Penghasilannya Disini dia Si Dodik Ini Nyuruh saya buktikan dulu Maksud dia Bicara buktikan itu Biasanya gini Ya Saya disuruh Nyoba dulu Deposit Gitu ya Yang gak mau lah Saya kan bukan pemain Money Game Ponzi Ya Yang aplikasi Money Game Ponzi Yang awal membayar Ujungnya Penipuan Dan orang yang Untung di aplikasi Seperti ini Tidak sebanding Dengan orang yang Kerugian Gitu di aplikasi Seperti ini Ya gitu lah Money Game Ponzi Jadi ini Informasi Atau ya Bisa dikatakan Edukasi Untuk teman-teman Yang Menemukan aplikasi Seperti Afago Yaitu Ya Sewak mesin Ataupun Money Game Ponzi Itu kan Banyak teman-temannya Aplikasi Kategorinya Tapi Benang merahnya Tetap Money Game Ponzi Itu Rekrut teman Ajak teman Dapat keuntungan Ajak teman Dapat keuntungan Itu harus Hati-hati Teman-teman ya Itu adalah cirinya Mau Dimodif Mau dimodif Diresingkan Bagaimanapun juga Aplikasi Money Game Ponzi Ya Ketahuan juga Gitu kan Pokoknya Ada deposit Terus disuruh Ajak teman Ya Ada dua Cara mereka Yang pertama Seolah-olah Tidak mewajibkan Mengajak teman Tapi Kesananya Kalian Tidak akan Bisa menarik Saldo Withdraw Atau melakukan Penarikan Menghasilkan Uangnya ya Dan selalu Ada syarat Naik level Undang teman Dan seterusnya Gitu Teman-teman ya Nah Terus saya Lihat nih Di grup telegram Kan saya suka Jiwa Kepois Jadi Jiwa Kepois Saya Jiwa Kepois Jiwa Ingin Tahu Saya Itu Merentak Lentak Teman-teman Saya Lihat Di aplikasi Di aplikasi Di aplikasi Telegram Di telegram Ada Namanya Grup Min Kids Avago Checklist Scam Nah Disini ada Keterangan Si admin Ini Stop Deposit Tiga Aplikasi Ini Tarik Semua Saldo Ini Tarik Kalau Masih Keburu Ditarik Saldo Aplikasi Ini Tai Lincung Saya Kadang Suka Suka Aneh Gitu Sama Orang Kayak Gini Tai Lincung Apa Itu Pertama Kali Dia Merekomendasikan Sebalingnya Baru Satu Minggu Mabur Itu Tidak Mau Disalahkan Teman-temannya Nah Disini Juga Ada Beberapa Percakapan Disini Bukan Percakapan Sini Adminya Doang Sudah Berapa Hari Mingkits Dan Apogo Tidak Ada Kabar Grupnya OFC Top Ya Masih Di Close Saatnya Move on Ya Move on Apaan Move on Itu Belajar Dari Yang Sudah Sudah Bukan Gagal Disini Tertipu Disini Mencoba Keberuntungan Lagi Di Aplikasi Yang Lain Yang Sama Sama Ada Ujungnya Menipu Semoga Semoga Kerugian Diganti Sama Allah Amin Aduh Gini nih Pemen ponzi Itu ya Mereka Menyebarkan Link Sebar link Ketika Ditipu Seolah-olah Mereka itu Agamis Gitu ya Ponzi Itu Sudah Sudahlah Sudah Diharamkan Diharamkan Oleh Agama Semua Agama Di Indonesia Bahkan Hukumnya itu Dilarang Dan agama Mengharamkan Masih Bahwa-bahwa Allah Gitu kan Dosanya Berlipat Lobang Yang Sudah Profit Untung Berapapun Itu Selamat Selamat Meskipun Mereka Ngos-ngosan Tips Membeli Aplikasi Penghasil Uang Apaan Itu Waduh Nah Jadi Min Kids Avago Dan Z Clock Z Clock Juga Itu Sudah Saya Review Teman-teman Tidak Perlu Saya Perlihatkan Kalian Tonton Saja Videonya Ya Linknya Sudah Saya Simpan Di Deskripsi Dan Saya Curiganya Ya Pertama Itu Min Kids Terus Ada Avago Terus Ada Z Clock Kalau Nggak Salah Avago Dulu Baru Z Clock Apago Saja Cuma Seminggu Z Clock Itu Beberapa Hari Ada Atau Masih Ada Tapi Banyak Yang Sudah Susah Penarikan Jadi Pertama Itu Min Kids Setelah Min Kids Ada Tanda-tanda Kabur Dan Akhirnya Kabur Apago Muncul Seminggu Eh Kabur Juga Dan Yang Harus Digarisbawahi Avago Dan Min Kids Itu Sama Sistemnya Sama Teman-teman Mirip Terus Ada lagi Z Clock Saya Mereview Avago Dan Z Clock Nemu Aplikasinya Itu Di Grup Promo Together Sedangkan Promo Together Juga Kabur Jadi Di Grup Para Maling Pemain Ponzi Nah Jadi Saya Curiga Avago Z Clock Itu Ya Ada Kaitannya Dengan Min Kids Opini Saya Gitu Gak Papalah Beropini Yang jelas Aplikasinya Kok Aplikasi Maling Semua Kan Jadi Bebas Jadi Untuk Teman Teman Yang Awam Yang Mencari Aplikasi Penghasil Uang Game Penghasil Uang Website Penghasil Uang Aplikasi Penghasil Dana Oppo Dan Gopay Semoga Informasi Ini Bisa Menjadi Edukasi Gitu Ya Karena Bagaimanapun Juga Gak Ada Yang Bisa Kaya Dengan Menggunakan Aplikasi Yang Ada Aplikasi Aplikasi Yaitu Receh Snake Video Hello Like it Like Diterima Saja Ada Aplikasi Yang Mengiming Penghasilan Besar Presentasinya Besar Dan Harus Deposit Terus Mengajak Teman Itu Segera Hindari Karena Itu Adalah Awal Dari Kerugian Kalian Anda Teman Teman Semua Karena Memang Benar Tidak Ada Yang Kaya Dengan Aplikasi Penghasil Uang Untuk Sekedar Beli Kuota Beli Pulsa Paling Banter 500 Ribu Atau 1 Juta Tapi Itu Bukan Orang Biasa Bisa Saja Yang Bisa Mendapatkan Uang Dari Snake Video Sampai Jutaan Itu Mungkin Youtuber Kaya Gitu Kalau Orang Biasa Yang Mencari Informasi Itu Susah Terus Kalau Mau Aplikasi Penghasil Uang Kalian Kan Ini Nonton Youtube Kalian Sadar Nggak Sadar Nggak Kalau Youtube Itu Adalah Real Aplikasi Penghasil Uang Hanya Hanya Saja Di Youtube Itu Bukan Untuk Pemalas Mohon Maaf Nih Kalau Ada Pemalas Kau Merbahan Itu Bukan Bukan Untuk Youtube Tapi Yang Jelas Kalian Sadar Nggak Si Youtube Itu The Real Aplikasi Penghasil Uang Sebenarnya Kalian Buat Konten Buat Apa Itu Yang Tentunya Harus Yang Bermanfaat Juga Biar Barkah Penghasil Kalian Share Kalian Dalami Youtube Gampang Gampang Susah Terus Apa Kerja Keras Nggak Keras Keras Tergantung Kategori Konten Apa Yang Kalian Bikin Kreativitas Kalian Sering Nonton Kan Yang Merapi Aplikasi Penghasil Uang Meskipun Tidak Nampak Muka Muka Orangnya Itu Tinggal Di Screen Record Saja Itu Bisa Mendapatkan Newit Dari Youtube Kenapa Kalian Nggak Berminat Atau Kalian Hanya Hanya Mau Menjadi Penonton Saja Awalnya Saya Ini Cerita Dikit Aja Cerita Dikit Saya 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 Juga Jadi Gini Ya Saya Lebih Setuju Kalau Yang Suka Bikin Video Di Youtube Itu Konten Kreator Bukan Youtuber Gitu Ya Kalau Youtuber Itu Penonton Youtube Juga Bisa Dikatakan Youtuber Gitu Ya Bukan Hanya Yang Membuat Videonya Karena Apa Youtuber Itu Ya Kalau Menurut Saya Gitu Ya Youtuber Itu Orang Yang Suka Membuka Aplikasi Youtube Atau Suka Menggunakan Youtube Sedangkan Yang Menggunakan Youtube Itu Konten Kreator Yang Sebagai Pembuat Video Dan Penonton Nah Penonton Juga Itu Youtuber Gitu Ya Kalau Menurut Saya Misalkan Kayak Gini Ya Kalau Di Group Slangnya Itu Disebut Slankers Enggak Kan Yang Namanya Akhiran Ers Gitu Ya Slankers Youtuber Itu Kan Fans Pengguna Atau Penikmat Gitu Ya Penikmat Kalau Musik Penikmat Musik Penikmat Group Slang Gitu Musik Nah Youtuber Adalah Ya Pengguna Youtube Gitu Gitu Sedikit Teman Teman Jadi Menurut Saya Aplikasi Penghasil Uang Yang Paling Real Yaitu Youtube Gitu Ya Atau Facebook Gitu Ya Facebook Creator Gitu Ya Oke Teman Teman Terima Kasih Yang Sudah Mampir Tadi Itu Adalah Pembahasan Saya Tentang Aplikasi Yang Sudah Scam Tentunya Saya Juga Punya Tujuan Supaya Setidaknya Saya Bisa Ngasih Informasi Atau Bisa Dikatakan Edukasi Itu Terserah Tanggapan Kalian Mencernanya Seperti Apa Yang Jelas Saya Bukan Sok Tau Memang Itu Aplikasinya Sudah Kabur Ya Sebelumnya Saya Sudah Mereview Dan Terbuki Kabur Karena Gampang Untuk Mereview Aplikasi Seperti Itu Teman Teman Ya Dari Sistemnya Sudah Kelihatan Money Game Ponzi Ada Pun Bla 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 Nya Itu Tipuan Saja Supaya Menarik Minat Penggunanya Jadi Harapan Saya Teman Teman Bisa Memilih Dan Memilah Aplikasi Penghasil Uang Gitu Ya Oke Sampai Jumpa Lagi Di Video Video Selanjutnya Lanjut Lagi Makan Bubur Kacang Ijo Teman Teman Ya Mantap